Salut banget deh sama Klus Kupan Agung Jakarta. Mereka rela lho menggeser waktu perayaan Rabu-Abu demi menjaga pencoblosan pemilu 2024 mendatang agar berjalan kondusif. Dalam surat edaran yang ditujukan buat para pastor paroki wilayah Jakarta, mereka nginstruksiin untuk menggeser acara Misa Rabu-Abu tahun 2024. Dari semula di hari Rabu, 14 Februari, menjadi Selasa, 13 Februari 2024. Kalaupun tetap ada Misa yang diadakan pada Rabu, 14 Februari, itu cuma dilakuin pas sore hari. Keputusan ini hasil musyawarah KAJ yang dihadiri Ignatius Kardinal Soehario Harjo Atmojo bersama beberapa petinggi KAJ lainnya. Seperti yang kita tahu nih, pemilu 2024 akan berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024. FYI perayaan Rabu-Abu adalah hari pertama masa prapaskah dalam liturgi tahunan gerejawi. Di hari itu, umat katolik wajib ngelakuin puasa dan pantangan sebagai tanda perkabungan, pertobatan, dan merendahkan diri menuju kemenangan kebangkitan Kristus. Pada hari itu, umat katolik yang berusia 18-59 tahun wajib berpuasa dengan batasan makan kenyang paling banyak satu kali. Rabu-Abu emang biasanya ditentuin jatuh pada hari Rabu. Perayaan Rabu-Abu sendiri berjarak 40 hari sebelum hari pasca tanpa menghitung hari-hari minggu atau 44 hari, termasuk hari minggu sebelum hari Jumat Agung. Dalam ibadah Rabu-Abu, para jemaat nantinya diolesi Abu di dahi mereka yang bermakna ingatlah bahwa engkau adalah debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Banyak orang katolik yang anggap hari itu untuk mengingat kevanaan seseorang. Kebijakan Keuskupan Agung Jakarta ini layak banget kita apresiasi. Mereka rela menunda salah satu perayaan suci umat katolik itu demi menjaga keharmonisan dan kedamaian saat pemilu berlangsung. Semoga upaya toleransi yang dilakuin Keuskupan Agung Jakarta ini bisa dicontoh umat beragama yang lain ya. Yuk, ciptakan pemilu yang aman, damai, dan demokratis! Terima kasih telah menonton!